Oke, sekarang kita mulai dari login. Di sini mudah-mudahan sudah tidak ada permasalahan ini ya, Mas, terkait periode pemuktahiran data mandiri. Jadi, semua sudah sesuai untuk periode ini. Nah, seperti dilihat di sini ada dashboard. Ada 12 riwayat yang harus diselesaikan. Ini 12 riwayat yang harus diselesaikan. Di sini ada berprogres, ada satu, kalau misalnya baru mengisikan satu, dan akan bertambah seiring Bapak-Ibu melaksanakan pemuktahiran data mandiri. Lalu kita klik lengkapi data mandiri. Nah, ini ada beberapa case kemarin yang unornya hanya satu. Ini memang agak tipis tulisannya ya. Ini kalian suka tidak terlihat kalau misalnya teman-teman itu, kok tidak muncul mbak? Saya sudah submit, tidak muncul. Nah, itu mungkin agak bersabar. Itu sebenarnya muncul, cuman mungkin agak tipis ini ya. Nanti masukkan untuk kami juga. Ternyata di sini kalau untuk yang satu, hanya ada satu pilihan misalnya di Biro SDM gitu ya. Kalau ini kebetulan kita punya banyak pilihan. Jadi masih keluarnya agak banyak. Tapi kalau satu, biasanya apalagi kalau menggunakan gadget seperti tab, itu mungkin agak tipis tulisannya jadi kurang terlihat. Nah, ini pertama kita pilih dulu unit verifikasinya. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya di sini kita punya 12 riwayat. Saya akan mulai dari riwayat ubah profil. Di sini Bapak-Ibu bisa mengunggah foto ya. Foto terakhir Bapak-Ibu sekalian, formatnya jepek, JPG atau PNG, dan ukuran maksimumnya 500 kilobyte. Jika sudah diunggah, silakan klik tombol simpan. Kemudian untuk kontak pribadi, silakan mengisikan alamat domisili, nomor telepon, nomor handphone, lalu email dinas pribadi. Email dinas pribadi. Kalau yang tidak punya email dinas pribadi, bisa dikosongkan. Jangan diisi 0 ya, dikosongkan saja. Kalau diisi 0, nanti dia terbacanya formatnya tidak sesuai. Jika memang sudah, saya misalnya ganti ya. Ini kita klik simpan. Akan ada konfirmasi, kita klik ya. Oke. Nah, kemudian di sini data pendukung. Di sini ada NIC, nomor KK, agama, kemudian lokasi kerja, lokasi tempat kita bekerja setingkat kecamatan. Kemudian ada nomor akta kelahiran, nomor NPWP, tanggal NPWP, nomor BPJS, karis karsu, taspen, tanggal taspen, nomor tapera, KPPN, dan kelas diabatan. Untuk tanggal NPWP, ini jika Bapak Ibu di NPWP-nya tidak tertera, tanggalnya berapa? Ini bisa dikosongkan ya, Mas Dausia? Iya, betul. Bisa dikosongkan. Begitu juga terkait tanggal taspen. Ini juga kalau misalnya tidak ada tanggalnya, ini bisa dikosongkan ya. Untuk nomor tapera, kita memang belum miliki, misalnya Bapak Ibu yang belum tahu nomor taperanya berapa, itu bisa dikosongkan. Untuk kantor pembayaran gaji, ini biasanya sudah tahu ya, biasanya di SKSK kita, tertera KPPN kita itu ada di mana. Kemudian kelas jabatan. Kelas jabatan ini, terutama untuk mereka yang sudah ada pembayaran tunjangan kinerjanya, biasanya ada kelas jabatan. Jadi setiap jabatan yang kita ampuh itu memiliki kelas jabatan. Nah, jika ini datanya sudah selesai di input, silakan klik simpan. Untuk profil, sepertinya mudah ya, karena hanya menambahkan data-data profil saja. Nah, kita lanjut. Baik, yang profil coba diulas lagi tadi. Yang untuk email pribadi, itu sementara belum bisa diubah ya. Nanti ini kita masih ada penyesuaian dengan SSO kita. Nanti ke depan bisa dilakukan perubahan, tapi sekarang belum. Jadi, sementara kalau ada perubahan email, nanti report ke admin dulu ya, di sini. Ya, untuk perubahan email pribadi yang mempengaruhi login, itu nanti bisa berkoordinasi dengan admin, diupdate-nya masih lewat SAPK ya, Mas Dausia? Ya, betul. SAPK. Dan, bawa lagi tadi terkait dengan NIKTK juga, nanti ke depan kita akan ini ya, validasi dengan data untuk capil ya. Untuk sekarang memang masih belum, nanti kita akan validasi, agar data kita terkonfirmasi sesuai dengan data untuk capil terkait NIK. Mungkin apa lagi ya, permasalahan di sini. Nomor MPWP, tanggal ya, tanggal MPWP tadi. Tanggal, iya. Kalau tanggal enggak ada, kita sudah bisa kosongkan, karena sudah bukan mandatori. Seperti ini, enggak ada isu ya, di data pribadi. Dan ini juga data pribadi ini bisa dilakukan kapan saja ya. Jadi, tidak diverifikasi oleh verifikator. Jadi, ini langsung tersimpan dalam database kita, dan ini bisa dilakukan perubahan sewaktu-waktu oleh ASN. Seperti itu ya. Walaupun tidak diverifikasi oleh verifikator, beberapa data seperti NIKK, kemudian TASPEN, BPJS, itu nanti akan kita verifikasi by system ya, Mas? dengan pemilik data. Ya, betul. Harapan sih ke depan, untuk data-data seperti BPJS, TASPEN, NPWP, bisa kita, apa namanya, bisa kita integrasiin ya. Integrasiin dengan pemilik data atau wali datanya. Betul. Itu ada, dari Mbak Tivi ada itu, memasukkan minta diupdate suai lokasi. Ya, lokasi kerja tadi ya. Ya, untuk lokasi kerja. Nah, kenapa kami minta di sini, untuk lokasi kerja, kita minta setingkat kecamatan gitu ya, supaya, karena kami kadang suka dimintain, teman-teman dari pengolahan data, diminta untuk mengeluarkan beberapa PNS yang lokasi kerjanya, misalnya di Jakarta gitu ya, yang mau dipindahkan ke Ibu Kota Baru, misalnya. Nah, itu agak kesulitan untuk menghitung memang benar, beberapa pegawai instansi pusat yang posisi kerjanya di Jakarta. Ya, Mas, ya. Karena kan ada instansi pusat yang ternyata lokasinya mungkin di Depok. Ada yang di Bandung mungkin, tapi instansi kerjanya itu instansi pusat. Oke, kita lanjut saja ya, Mas, ya. Ya, udah, sepertinya nggak ada isu ya untuk data ubah profil. Jika ada yang belum tersimpan atau ada bug, silakan diulangi lagi saja. Karena kadang ada, tidak ada bug, kadang itu ada beberapa yang, kemarin kami dapat laporan ya, ada beberapa yang nggak kesimpan. Tapi kalau kita coba dengan data kita atau ini, bisa kesimpan sih, cuman kadang ada beberapa yang itu tinggal diulangi saja, mungkin nunggu, apa namanya, trafficnya lagi nggak tinggi gitu ya, mungkin malam atau pagi. Mungkin itu, Baika, silakan lanjut. Ya, baik. Kemudian, untuk rewet golongan, nah, ini untuk teman-teman, kita kan memang sekarang sedang proses pengusulan KP Oktober ya. KP Oktober 2021. Ini juga mesti diberi pemahaman ke teman-teman PNS bahwa kalau walaupun dia sekarang nih sedang diusulkan naik pangkat di Oktober 2021, dia tetap belum bisa melakukan tambah baru. Jadi, nanti KP yang di 2021 itu akan terintegrasi secara otomatis di riwayat. Jadi, Bapak-Ibu, berfokus saja. Jika memang golongan kita saat ini masih 3C ya, golongan terakhirnya, walaupun di semester ini kita diusulkan untuk naik pangkat, tetap yang diupdate adalah data yang terakhir di sini. Kecuali memang, tapi ini kemungkinannya kecil sekali, Bapak-Ibu sudah memegang SK 3D, di data kami masih 3C. Itu baru bisa melakukan proses tambah baru. Tapi kalau memang, misalnya saat ini baru diusulkan kenaikan KP Oktober 2021, ke 3D misalnya, itu Bapak tidak bisa menambahkan tambah baru, tapi tetap berfokus di data yang sekarang. Karena usulan kenaikan pangkatnya belum tentu disetujui ya, masih berproses. Nanti untuk proses kenaikan pangkat itu akan terintegrasi otomatis dari SAPK ke MySAPK. Nah, untuk ubah data, di sini kita bisa melakukan pengecekan data, data-datanya, oh nomor SK-nya sudah sesuai atau belum, nomor perteknya. Jika semua sudah sesuai, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada dua file. Satu dokumen SKKP, yang satu lagi adalah dokumen pertimbangan teknis KP. Nah, dokumen pertimbangan teknis KP ini sifatnya opsional, karena biasanya Biroka Pegawain atau BKD itu jarang memberikan pertek KP ke PNS. Tapi kalau SKKP, pasti Bapak Ibu memiliki SKKP-nya. Kita coba unggah. Nah, jika sudah terunggah, kita klik lanjutkan. Di sini kita bisa melakukan pengecekan data lagi. Jika semua sudah sesuai, kita submit dengan menyatakan bahwa data saya yang input disclaimer-nya kita checklist, lalu kita klik kirim. kita kembali ke riwayat. Nah, di sini statusnya langsung selesai. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tidak bisa melakukan penambahan atau pengupdatean data. Nah, di sini ada histori pengajuan. Di sini bisa kita lihat, oh tadi saya mengajukan usul perubahan riwayat atau golongan. Ada statusnya nih, input berkas. Kita baru sampai pada proses input berkas. nantinya input berkas ini akan diverifikasi dan di-approval oleh verifikator dan approval baik di instansi maupun di BKN. Ini untuk yang proses update. Ke menu berikutnya, yaitu riwayat pendidikan. Nah, ini sedikit penjelasan. Ini banyak sekali yang bertanya. Ketika kita tambah baru. Bika, mohon maaf. Yang tadi, yang golongan mungkin ada tambahan dikit. Oh ya, boleh. Maaf. Yang golongan ini, pastikan ini sudah, ini ya, kalau sudah urut, kalau sudah sesuai pasti urut ya. Yang terakhir, 3C-nya gitu, misalkan. Ini nggak ada yang terakhir, 4A, sorry, 3A di sini, padahal ada 3C atau 3B. Nanti kalau misalkan ini belum urut, bisa nanti koordinasi dengan teman-teman sampek ya untuk dilakukan perbaikan data di SAPK. Nanti akan sync ke sini, datanya akan urut kembali. Kemungkinan ada data yang belum, ini ya, TMT atau ada data yang nul ya di sisi riwayat. Itu sih tambahannya. Ya, Mas. Siap. Oke, sekarang kita ke riwayat pendidikan. Nah, misalnya di sini saya sudah memiliki pendidikan yang baru yang sudah disetujui oleh BKN. Sudah memiliki SK pencantuman gelarnya. Saya akan mencoba tambah baru pendidikan. Kita coba tambah baru RS3. Nah, untuk pendidikan, dia akan memunculkan tabel referensi yang ada di BKN. Di sini kita pilih tabel referensinya. Kemudian ada nama sekolah. Kalau ada gelar depannya, kita isikan gelar depannya. Jika tidak ada gelar belakangnya, kita kosongkan saja. Nah, di sini ada checklist pendidikan pertama. Pendidikan pertama itu apa? Pendidikan pertama adalah pendidikan yang kita gunakan untuk melamar CPNS. Jadi, bukan pendidikan pertama seperti SD, sekolah dasar gitu ya, atau SD itu dan lain-lain. Bukan. Tapi pendidikan pertama ini adalah pendidikan yang kita gunakan untuk melamar CPNS. Ini kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita bisa melakukan unggahan ijazah, transkrip, dan upload dokumen SK pencantuman gelar. Bu Eka, mungkin agak lambalan dikit, Bu Eka penjelasannya. Oh iya, terlalu cepat ya? Agak dikurangin ini ya, intonannya. Iya, speednya sepatu. Lambalan. Nah, setelah semua dokumen diunggah, kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini kita cek lagi apakah data yang sudah kita inputkan ini sudah sesuai atau belum. Ya, jika sudah sesuai, lalu kita klik disclaimer bahwa saya menyatakan data ini sudah benar, lalu kita klik kirim. Oke, kita lihat dulu ke riwayat. Nah, di sini statusnya sudah selesai ya, karena saya sudah menambahkan. Kondisinya adalah menambahkan atau merubah data terakhir. Jadi, salah satu. Bukan saya maunya merubah dan menambah. Itu tidak. Untuk proses PDM ini, kita hanya boleh memilih menambahkan riwayat terakhir atau mengupdate data terakhir dengan mengunggah dokumen. Nah, coba kita lihat. Di sini, biasanya banyak yang nanya, kok saya sudah nambah pendidikan baru di riwayatnya tidak muncul nih, Mbak? Nah, Bapak Ibu, karena itu baru usulan data itu tidak langsung masuk ke riwayat. kalau mau melakukan pengecekan, silakan cek di histori pengajuan. Saat nanti ini statusnya sudah disetujui, baru dia akan masuk ke dalam riwayatnya ya, Mas Daus ya. Jadi, itu statusnya dari input berkas ke verifikasi instansi, kemudian approval instansi, sama approval BKN. Jadi, tingkatannya itu sampai ke BKN ya, kalau pendidikan. Jadi, kalau kayak jabatan diklat, itu hanya sampai approval instansi. Kalau nanti ada tolak, berarti ya tolak dari instansi atau dari BKN, tergantung siapa yang tolak kita ya. Ya, nanti ada alasannya juga kenapa ditolak ya. Nah, kemudian riwayat jabatan. Nah, ini kalau seperti ini mungkin karena data training saya tidak bagus ya, jadi tidak terlihat datanya, harusnya ini terlihat data namanya. Nah, sama konsepnya seperti tadi saat kita melakukan tambah baru misalnya ya, dan fungsional tertentu, lalu unit kerja saya. Nah, unit kerja ini sebenarnya kita sudah menambahkan ya, unit kerja induknya di sebelah kanan. Nah, bagi Bapak-Ibu yang mengalami unit kerja induknya itu misalkan tadi ada yang seksi umum habis itu sekretariat gitu ya. Itu dari teman-teman di Aceh, kalau misalnya tadi itu seperti itu. Nanti bisa disesuaikan unor induknya di HR ya, atau di Rekon Unor atau Update Unor untuk unor induknya. Jadi, unor induk itu untuk memberikan informasi kepada kita terkait dengan posisi unit kita yang terkecil itu ada di mana gitu ya. Karena kalau kita unor ada di sekretariat kan banyak banget ya sekretariat atau tata usaha gitu kan, semuanya sama. Nah, di sini sudah kami berikan informasi di sebelah kanannya itu mengambil dari kolom unit kerja induk ya. Itu bisa diperbaiki di HR atau di Rekon Unor. Baik, setelah melengkapi data-data ini kita klik lanjutkan. Untuk jabatan kita akan diminta file dokumen SK jabatan ataupun dokumen SK surat pantikan jika ada ya. Kita unggah. jangan lupa dokumen yang diunggah formatnya harus PDF ya. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita lakukan cek dulu datanya. Jika sudah sesuai semua kita klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar lalu kita klik kirim. Nah, kita lihat ya karena tadi saya melakukan penambahan jabatan di sini tidak muncul. Sama seperti tadi saat penambahan pendidikan. Di mana kita bisa melihat hasil inputan kita. kita bisa melihatnya di histori pengajuan. Di sini kita bisa lihat data yang tadi kita tambahkan. Mungkin next mau melanjutkan siapa? Boleh, aku dulu nanti Mbak Ayah yang terakhir. Baik. Oke, nanti sambil kita ini aja saling mengingatkan takutnya ada informasi yang belum kami sampaikan. Mungkin Mbak Ayah atau Mbak Iyah bisa menambahkan ya. Sedar. saya buka dulu ya. Jangan dibuka WhatsApp-nya. Mana, mana, mana. Oke. Oke, teman-teman semuanya lanjut kita ke Mbak Ika boleh minum loh. Tadi udah capa kayaknya. kita lanjut ke riwayat minjuan masa kerja. Jadi kalau Mbak Ika udah menerangkan empat riwayat di sini. Satu profil tiga riwayat. Nah, di sini tuh nanti jika ada beberapa hal yang permasalahan bisa ditanyakan di slido ya. Nanti kami juga akan coba informasikan jika ada apa namanya. Kami ingat ya untuk jawabannya. Kemudian di riwayat penyelitian masa kerja kita akan coba langsung inputkan terkait dengan riwayat PMK. Di sini kalau sudah ada tinggal diubah. Kalau belum ada tinggal di tambah. Sama kayak tadi Mbak Ika ya. Menerangkan terkait dengan riwayat kolongan dan lain-lain. Tinggal dilengkapi saja jenis PMK apakah dari negeri maupun swasta. Kemudian inflasi atau perusahaannya apa tangan bawal dan lain-lain. Ini tinggal diisikan. Nah, ini adalah teman-teman yang telah memiliki SK PMK. Kalau belum mengurus atau belum memiliki berarti belum bisa ya mengacukan di sini. Jadi ini yang hanya yang telah memiliki SK peninjuan masa kerja. Oke, ini belum di pilih. Saya pilih dulu. Oke, kalau menentukan dokumennya untuk PMK hanya yang terakhir saja. Nanti memang ada PMK lain atau ada dua PMK, dua SK misalkan nanti setelah PDM bisa berkapi lagi ya teman-teman. Sebenarnya ini dulu. ini mohon maaf internet saya agak lemot dari Mbak Ika langsung ini ya centran ya. Filenya jangan yang terlalu besar mas. Yang kecil-kecil aja dulu. Oke, nanti kita cek lagi. Selanjutnya kalau memang ini sudah nanti tadi sama ya datanya tidak langsung terupdate di data riwayat PMK-nya tapi ada di story di story pengajuan. Bisa dilihat di sini pun dari pengajuan. Oke, mungkin file saya terlalu besar ya Mbak Ika tadi ya. Oke, oke, oke. Atau itu dulu Mbak Ika take over dulu ya. Aku aja ya. Aku aja ya. Aku ganti file-nya biar nggak kelamaan. Cari yang kecil. Mau aku yang share screen? Ya, silakan Mbak Ika. Aku tak ganti itu dulu. Oke. Nah, sambil ini Bapak Ibu kalau misalnya yang tidak punya riwayat penunjian masa kerja atau misalnya nanti di penghargaan ya jika masa kerjanya belum 10 tahun atau CLTN yang tidak pernah CLTN di sini kalau memang data basic-nya kosong itu saya langsung bisa klik saya tidak ada data PMK. Itu akan langsung kekunci selesai. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya dokumen penunjian masa kerja itu bisa melakukan klik tambah baru. Ya, di sini kita di biasanya berarti ini harusnya untuk PMK ini hanya untuk riwayat yang sudah ada dokumen SKBKN-nya. Jadi bukan Bapak Ibu mengusulkan untuk peninjian masa kerja. Bukan ya, karena kalau Bapak Ibu lihat inputannya di sini akan diminta nomor tertek BKN-nya berapa dan nomor SK-nya berapa. Nah, kalau misalnya SK ini SK PMK-nya Bapak Ibu sudah pernah misalnya 2 tahun setelah jadi PNS baru mengajukan PMK itu bisa di input datanya di sini. Misalnya Bapak Ibu pernah bekerja sebagai honorer di BKD Jabar misalnya kemudian nanti ada tanggal awal dan tanggal akhir. Ini semua ada datanya di SK PMK. Jadi tinggal melakukan input datanya saja. Jadi ini bukan pengajuan oh saya punya saya dulu sebelum jadi CPNS saya pernah bekerja misalnya di instansi baik pemerintah maupun swasta. Bukan. Bukan untuk mengajukan itu. Kalau untuk mengajukan silahkan berkoordinasi dengan BKD nanti BKD ke kontrak atau yang pusat ke grup bulan pusat ya Mas Daus ya? kemudian mengisikan nomor per tag nomor per tag nah ini masa kerja yang disetujui ya kita lanjutkan coba ya omgah PMK ini cepat mas? ya mungkin pakai bunyiki aja deh agak lambat oke langsung aja jadi lanjut kalau sudah selesai tinggal kita cek di ringkasan mudah tinggal saya checklist saya benar kalau tadi mau ke histori pengajuan tinggal dipilih ke histori pengajuan kalau memang langsung ke data menu sama lagi bisa di klik dua kali disitu ini adalah informasi yang kalian teman-teman menurut ibu isikan terkait dengan usulan PDM-nya memang ada beberapa yang disini tidak sesuai nanti bisa kami cek kalau misalkan yang muncul misalnya tanggal kemarin tapi sebenarnya itu tersimpan cuma menurutkannya aja yang waktu itu belum oke langsung baiklah ke riwayat CPNS-PNS disini hanya mengupi ya atau mengupakan updating data jika ada data CPNS-PNS yang belum sesuai tinggal dipilih status kepegawainya apakah dia CPNS atau PNS disitu bisa dipilih baiklah yang status kepegawainya karena isiannya itu beda ya antara PNS dengan CPNS betul-betul jadi kalau yang masih CPNS pilihnya CPNS ya mas ya coba dipilih statusnya itu formnya agak berbeda soalnya oh iya betul-betul jadi kalau untuk CPNS lebih sedikit ya mas inputannya lebih sedikit karena kan tidak ada diklat tidak ada masukkan SKPNS gitu kan karena kan belum ada di sini ini masih ini ya internetku yang benar di aku sih stabil tapi gak tahu oke coba diturunin lagi coba nama jabatan CPNS itu kepala Biro kepegawain misalkan kemudian nomor PNS TMTPNS ini yang STPL ini Prajab ya diklat Prajabatan atau LATSA kemudian SPM ini kalau gak ada bisa dikosongin pasti ada biasanya cuman kadang dokumennya gak ada ya terhilang kemudian pertek C2TH itu yang diangkat PNSnya lebih dari 2 tahun ya jilanya itu C2TH pertek C2TH tapi kalau tidak ada memang diangkatnya kurang dari 2 tahun ya kosongin ini sebelum permentan yang baru ya mas kalau permentan yang baru kan kita 1 tahun harus sudah diangkat jadi kalau angkatan-angkatan yang sebelum permentan yang baru itu biasanya kalau lebih dari 2 tahun dia akan diberikan pertek C2TH oleh BKN yang nomor surat dokter juga biasanya sih ada di SKCP ya kalau gak ada kosongin aja SKPNS mas SKPNS karena kan ini kan ketika teman-teman yang di PNS kan disuruh medical check up ya MPU disitu ada nomor terangan dokternya berapa untuk sebagai syarat ya syarat masuk PNS syarat menjadi PNS kemudian CARPEX juga kalau yang CPNS atau belum punya tinggal dikosongin aja ini fleksibel datanya kok yang harus diisi semua oke kalau semuanya sudah diisi tinggal dilanjutkan mas Ders mau lanjut share screen sendiri boleh langsung aja tadi langsung aja oke nah ini upload dokumen pendukung untuk yang rewice PNS-PNS tinggal memasukkan yang mbak Cip hanya satu ya itu dokumen SKPNS kalau misalkan ada kalau Bapak Ibu sebagai sudah PNS ya untuk dokumen SKPNS juga di upload dan juga kalau ada SPMT ya di upload makin lengkap makin bagus ya untuk dokumen yang di upload sesuai dengan apa namanya dokumen yang dipunya kalau masih CPNS ya hanya CPNS aja tapi kalau sudah PNS dan memiliki dokumen SKPNS dan SPMT bisa di upload juga dan lanjutkan kalau sudah tinggal kita lanjutkan di cek peringkasannya dan bisa kita kirim itu aja sih isunya sepertinya gak ada ya kalau untuk CPNS-PNS aku yang diklat sudah selesai oke nanti coba aku ini ya aku share aku yang share ya oke 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 kemudian sekarang kita ke riwayat diklat diklat ini kita lihat ada ini juga sebenarnya ada yang kurang ya namanya ada yang belum muncul disini untuk riwayat diklat ada empat ya jenisnya diklat struktural ini seperti diklat BIM ya kemudian ada diklat fungsional ini tinggal diisi aja ketik manual ini tidak tidak ada atau komplitnya kemudian penyelenggaranya siapa nomor sertifikatnya berapa tahun diklat dan lain-lain sampai tanggal selesai dan durasi dalam jam misalkan durasinya berapa jam ya 10 jam misalnya diklatnya misalkan diklat struktural saya asal aja disini ya misalkan tingkat tingkat 3 penyelenggara lang tinggal kita lanjutkan oke tanggal mulainya mas layarnya delay apa layarnya delay delay ya ada delay emang ini kita read in di uang saya oke 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 pelan-pelan berarti ya pelan-pelan oke tadi kita isikan data-data diklat dari diklat struktural nama diklat di lenggara diklat kemudian ada sampai durasi jam juga kita isikan sesuai dengan data yang ada dan kita masuk ke data dukung ya tinggal di upload ini sepertinya internet saya nih agak kurang oke nih oke kalau ini sudah lanjut ke ini anggap udah oke ya ini ya nanti tinggal tunggu centang aja kemudian selanjutnya rewet keluarga apakah masih bermasalah mbak Aya share screennya udah udah ke alaman depan ya udah ya oke untuk keluarga ini cukup banyak ya ini juga beberapa hal dari teman-teman banyak yang menanyakan kalau untuk tadi dari mulai kelihatan golongan pendidikan jabatan PMK CPNS PNS diklat ini semuanya langsung warna hijau ya kalau selesai jadi yang diklat saya gak jadi kirim karena masih ada loading tadi ya rain red lagi kurang bagus kemudian kalau untuk lewat keluarga itu kalau kita klik disini ada data saya sudah itu kita klik ya agar datanya menjadi hijau tapi semua harus diklik ya dari mulai orang tua pasangan dan anak begini nih agar setelah bapak ibu mengisikan data orang tua pasangan dan anak itu memang tidak langsung hijau tapi harus diklik manual di kolom sebelah pojok kanan ya pada semua tab begitu nah kita juga untuk data orang tua ini karena data trending kita gunakan namanya jadi untuk mengaburkan data yang sesungguhnya disini kalau misalkan orang tua kita PNS aktif bisa dibilih PNS kemudian dimasukkan NIP-nya cari nanti akan muncul tapi kalau orang tua kita sudah pensiun atau bukan PNS silahkan diisikan secara lengkap tapi kalau misalkan datanya gak ada tinggal dikosongin aja atau dikasih strip aja kalau memang datanya tidak ada ini karena orang tua kan kadang datanya ada orang tua datanya udah gak ada tinggal dilengkapin aja tinggal seadanya aja datanya untuk kolom NIK memang nanti akan akan kita ini ya ini double sebenarnya NIK sama nomor dokumen nanti ini akan kita take out ya NIK karena ini sama dengan nomor dokumen apakah KTP atau KIA untuk anak ya kalau nanti kalau untuk yang data apa namanya data anak tapi untuk paspor ini bagi orang tua kita yang mungkin bukan WNI ya yang masih pakai paspor luar negeri bisa diisikan kolom paspor kemudian untuk orang tua itu aja yang perlu diperhatikan kemudian kemudian disini ada data pasangan untuk data pasangan juga sama kalau ingin menambahkan istri yang kedua karena mungkin istri pertama ini meninggal cerai atau lainnya tinggal ditambahkan data baru istri kedua kemudian apakah statusnya PNS atau bukan PNS seperti itu kalau memang dia PNS bisa ditambahkan datanya masukkan NIP kalau bukan PNS sama seperti orang tua tinggal ditambahkan data pelengkapnya disini kemudian ini juga sama nanti untuk yang data anak di data anak ini kalau Bapak Ibu nanti ada anak misalkan berbeda orang tua berbeda pasangan berbeda ibu atau Bapak tinggal dipilih saja disini ada pilihan orang tua kalau disini misalkan saya sebagai Bapak tapi punya pasangannya dua misalkan yang pertama dulu cerai atau meninggal disini dan punya anak misalkan tinggal ditambahkan dulu di pasangan jadi nambah dulu di pasangan baru ke anak jangan nambah anak dulu baru pasangan karena anak dulu kan nanti datanya gak muncul data orang tuanya gak muncul ibunya siapa gak muncul jadi ditambahkan dulu ibunya Bapaknya di data pasangan kemudian setelah ditambahkan akan muncul di list ini untuk data pasangannya baik ayah atau ibunya dipilih orang tua dari mana apakah dia PNS atau bukan PNS kalau PNS tinggal pilih BINIP kalau bukan PNS tinggal dilengkapi datanya seperti itu sih beberapa inputan atau mungkin nanti kalau ada permasalahan terkait dengan keluarga bisa diinformasikan lewat slido kalau sudah tinggal di ini aja di klik data saya sudah sesuai kemudian nanti di sini juga di klik lagi untuk yang data apa namanya pasangan dan orang tua ya sesuai karena nanti bisa menjadi hijau ya itu aja nanti tinggal di ini cara internet agak kurang bagus ya mohon maaf oke nanti kalau sudah kita coba aja ya kita coba untuk menyelesaikan yang pasangan kemudian yang terakhir orang tua ini selesai ya statusnya sudah selesai karena sudah saya checklist semua sudah saya klik data saya telah sesuai sekali lagi bagi ada yang report terkait data keluarga saya sudah ngisi semuanya pasangan orang tua dan anak tapi kok belum hijau ya tinggal di klik tadi itu data saya telah sesuai oke itu dulu gantian Mbak Aya untuk yang riwayat SKP sampai CLTN monggo oke aku share screen pinjem ya mas iya apa-apa oke ini selanjutnya riwayat SKP penghargaan organisasi dan CLTN untuk SKP ini perlakuannya sama seperti riwayat keluarga dan CLTN jadi dia tidak hanya riwayat terakhir tapi dua tahun terakhir atau kalau misalnya yang TMT 2020 2020 berarti baru satu kali punya SKP dia baru satu ya sudah satu aja di isinya atau CPNS yang belum punya SKP belum pernah isi SKP dia dikosongkan gak apa-apa jadi nanti disini kalau misalnya nih dia kayak ini posisinya dia cuma ada 2019 berarti masih kurang nih yang dua tahun terakhir kan berarti 2019 2020 silahkan ditambah baru gitu atau misalnya dia sudah punya yang 2021 doang berarti udah selesai nih tinggal diklik data saya sudah sesuai gitu jadi untuk yang SKP itu sama dengan riwayat keluarga harus ada konfirmasi bahwa data saya sudah sesuai gitu ya baru nanti dia hijau kita coba tambah baru untuk yang 2020 ini dua tahun terakhir aja lalu jenis jabatannya apa terus nilainya berapa kita tambahkan nah ini juga kelihatan ya beda ya kalau misalnya riwayat eh jabatannya fungsional tertentu ini kepemimpinan kalau nggak salah ya mas ya coba ini kalau struktural ini yang satu harusnya kepemimpinan ya mas ya harusnya ini yang muncul kalau untuk yang jabatan struktural kalau jabatan kalau JFT dia hanya orientasi pelayanan integritas komitmen disiplin dan kerjasama nah ini nilai prosesi kerjanya dia nanti ngitung dari nilai yang sudah di input terus status penilainya misalnya dia kalau PNS silahkan diketik NIP-nya terus kalau misalnya non-ASN atau P3K P3K pakai NIP non-ASN pakai NIC seperti itu jadi silahkan diisi semuanya ini coba kita isi terus nanti ditambah namanya atasannya jadi aku ya penilai jabatan sambil menambahkan yang Mbak Aya ya jadi untuk pengisian atasan dan atasan penilai ini semuanya free text jadi misalnya untuk rewet 2019 Mbak UNOR saya udah gak ada yang 2019 dulu gitu tidak apa-apa karena disini untuk unit untuk unit organisasi itu penilai UNOR nama itu kita berupa free text jadi bisa di inputkan saja nama yang tertulis di SKP-nya itu apa betul seperti itu kenapa kita tidak memujulkan karena ini adalah story data bagian dari riwayat yang itu bisa jadi jabatannya itu udah berubah dari yang sekarang jadi kita free text untuk yang non-PNS nanti untuk golongan sama TMT-nya itu mestinya sudah hilang maka ada isu ya terkait dengan TMT dan golongan untuk PDKK dan PPT non-ASN nanti yang dua ini berarti akan gak ada ya mas ya coba coba kalau pilihnya non-ASN kalau ayat pilih non-ASN coba kita pilihnya non-ASN oh ini sudah hilang kalau non-ASN dia hilang ya si golongan sama itunya ya gak ada TMT-nya ya oke dua yang cek aja oh P3K juga ya terus kita coba lanjutkan nah ini yang di upload adalah dokumen SKP sama 1MB per dokumen dan PDF coba upload oke ini yang ketiga itu ringkasan jadi semuanya itu ada tiga step seperti ini ya input dokumen-dokung ringkasan ini juga misalnya nih salah ketik nih harusnya nilai orientasinya saya 95 langsung ubah aja bisa 95 nanti jadi langsung sangat berubah ya jadi ini memang sudah ada hitung-hitungannya dia nanti otomatis berubah kalau misalnya nilainya berapa gitu ya ini langsung misalnya 70 dia cukup kayak gitu terus misalnya 50 dia buruk seperti itu tambah dari upload dilanjutkan nah ini juga ada disclaimer seperti biasa kalau belum di checklist dia belum muncul kirimnya kita klik disclaimer terus kita kirim nah ini sudah masuk usulannya di riwayat SKP ya jadi memang setiap apa tadi sudah dijelaskan bahwa setiap setiap yang kita tambahkan itu bentuknya adalah usulan jadi jangan kaget kalau pas dilihat kok belum ada emang belum emang itu bentuknya usulan gitu ya nanti Bapak Ibu bisa ngeceknya itu di histori pengajuan nah ini saya sudah nambah nih tadi 2020 kok masih masih merah gimana cara biar hijaunya itu di klik ini data saya sudah sesuai sama seperti keluarga tadi ya ini di klik data saya sudah sesuai masih baru nanti dia hijau lalu tidak bisa nambah lagi gitu ya jadi untuk yang tombol tadi jika sudah di klik dia sudah gak bisa nambah lagi itu penentunya itu oke Mbak Iyah boleh menambahkan sedikit ya jadi untuk penilaian SKP ini kita masih pakai PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS ya nah nanti yang di 2021 itu kan kita sudah menggunakan yang baru ya Mas Daus ya jadi nanti memang untuk turunannya memang untuk yang peraporan SKP sampai 2020 itu kita masih menggunakan PP yang lama betul nanti pas ada yang baru nantilah ya yang baru oke nanti disesuaikan lagi Mbak Iyah untuk yang baru nanti next kita ke penghargaan ini jika yang sudah ada nih seperti Mas Daus SKP udah gak ada isu ya Mbak Iyah Mbak Iyah ya insya Allah gak ada isu kalau penghargaan nih misalnya sudah ada rewet penghargaan baru satu kali misalnya kalau udah oke dia yang dilakukan biar bisa selesai itu adalah upload ini udah oke datanya sudah benar yang itu terus tahunnya segala macam nomornya tanggalnya nih misalnya tanggalnya diperbaiki dikelanjutkan nah upload penghargaan sertifikatnya yang di upload jadi silakan di upload sertifikatnya disini terus nanti dilanjutkan seperti biasa nanti kalau sudah ke upload lanjutkan dia nanti langsung apa namanya langsung hijau dan tidak bisa nambah lagi ya jadi kesempatannya itu hanya satu kali gitu nanti ini kalau saya klik kirim dia langsung hijau nah kalau misalnya mau nambah juga boleh kalau misalnya memang ada silakan ditambah misalnya karya satya 20 tahun gitu boleh ditambah kalau misalnya memang ada tahun perolehan misalnya 2021 nomor SKnya terus tanggal SKnya di SKnya itu biasanya ada terus langsung lanjutkan terus upload sertifikat penghargaannya lalu nanti klik lanjutkan nah ini kalau sudah oke lalu kirim nah nanti kalau sudah dikirim ada histori pengajuannya disini riwayat penghargaan ya nah disini juga sudah langsung hijau dan tidak bisa tambah lagi jadi memang benar-benar cuma hanya satu kali kesempatan dan itu hanya yang paling terbaru jadi seperti di cloud penghargaan organisasi juga sama kalau misalnya punya banyak itu hanya yang terbaru yang ditambah nanti setelah event PDM selesai kita akan buka ini karena MySPK ini penggunanya sebenarnya daily basis ya mas ya tahun depan insyaallah kalau misalnya PDMnya sudah selesai kita akan buka untuk apa namanya usulan tambahan gitu misalnya sudah pernah punya organisasi misalnya 10 silahkan mau ditambahin semua gak apa-apa tapi untuk yang saat PDM ini hanya yang terbaru yang paling akhir gitu ini seperti sudah ada karang taruna perlakuannya sama seperti menghargaan tadi kalau misalnya sudah benar datanya silahkan diubah ini dia datanya free text ya jadi silahkan diperbaiki misalnya tulisannya terus jabatannya misalnya ketua atau wakil kalau sekretari silahkan kalau ada yang nanya organisasi itu apa yang bisa dimasukin ke organisasi gimana mas Daus OSIS boleh gak organisasi yang kaitannya dengan ini ya yang relatif dengan pekerjaan kita pastinya organisasi terus gak boleh ya iya yang meningkatkan kompetensi kita misalnya kalau gak ada nomernya di nol aja gak apa-apa nah tapi pokoknya setiap dokumen setiap apa namanya usulan yang di input itu harus ada buktinya ya harus ada paling gak SK nya kalau misalnya Bapak Ibu tadi pernah ikut karang taruna harus ada SK nya kalau pernah ikut tapi tidak ada SK nya tetap gak bisa jadi yang bisa kita hitung adalah yang ada dokumen SK atau apa ya sertifikat pernah ikut organisasi ini sebagai ini gitu boleh itu tetap karena kita lihatnya adalah dari data dukung dari dokumen pendukungnya bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti organisasi tersebut sebagai apa ini silahkan ini juga sebenarnya kan amanah dari undang-undang 5 ya undang-undang SN terkait dengan organisasi cuman memang kita belum ada turunannya ya aturan-aturan mengatur secara detail organisasi seperti apa yang bisa dimasukkan ini juga kami jujur aja kita ini ya tidak ada dasar aturan turunan yang dari itu jadi ya sekedar ini aja minimal penyakupinnya lah setelah kita coba observasi ya paling tidak ada nama organisasi jabatan nomor anggota kan misalnya kita ada nomor anggota ya kalau gabung dalam suatu organisasi gitu kan sama tanggal bergabung dan tanggal selesai kalau belum selesai ya atau masih aktif ya dikosongin aja tanggal selesainya gitu paling gitu sih untuk organisasi ya ini misalnya gak ada isu banyak ya oke lanjut Pak ya ini juga sama kalau sudah oke langsung bisa klik kirim gitu kalau misalnya punya organisasi lain mau ditambah juga sama silahkan diisikan isiannya sama seperti tadi gitu kalau sudah selesai nanti langsung dia hijau gitu terus CLTN ini juga CLTN salah satu riwayat yang tidak hanya yang terakhir boleh banyak misalnya Mas Daung pernah penetapan CLTN ya tapi belum ada nih dia pengaktifannya padahal sekarang sudah aktif boleh ditambahkan di sini pengaktifan kembali dari CLTN gitu atau Bapak Ibu sudah pernah CLTN tapi riwayatnya belum ada silahkan ditambahkan penetapan CLTN-nya nanti diisi sampai akhir sampai upload segala macem nanti ngisi lagi yang pengaktifannya gitu jadi dia pasangan ya penetapan dan pengaktifan atau pernah perpanjangan malah tiga gitu silahkan dia penetapan perpanjangan pengaktifan silahkan tiga-tiganya ditambahkan seperti ini tadi Mas Daung ada penetapannya pengaktifannya belum ada silahkan diisi terus nomor SK-nya untuk isiannya juga dia ini beda-beda ya untuk penetapan CLTN ini ada nomor perteknya yang bisa diisi kalau pengaktifan karena pengaktifan itu apa namanya nggak ada perpanjangan gitu ya kalau perpanjangan dia ada tambahan nomor SK perpanjangan ada tambahan dua ini gitu selain dari nomor SK tanggal SK tanggal mulai dan pertek gitu jadi dia ini memang mengikuti dia jenisnya apa kalau pengaktifan berarti dia cuma sekedar nomor tanggal segala macem terus nomor perteknya tanggal pertek kayak gitu kalau misalnya yang perpanjangan itu dia ada tambahan nomor SK apa nomor SK penetapan yang pertama dulu gitu nggak tambahan Mas Dewu oke cukup sih ini cukup jelas ya untuk yang CLTN ini bisa lebih dari satu interiannya ya bisa penetapan sama pengaktifan atau perpanjangan oke kalau tidak punya ya udah tinggal di klik data saya telah sesuai nanti untuk untuk narasinya akan kita sampekan semua ya data saya telah sesuai biar tidak ada kebingungan nanti kalau udah kan kosong dalangnya kosong kemudian diajukan kok tulisannya data saya saya tidak memiliki data gitu nah nanti kita akan sampekan semua narasinya semua data saya telah sesuai gitu aja walaupun kosong ya atau tidak ada data oke ini juga yang di upload SK CLTN dan perteknya ini opsional kalau misalnya ada silahkan di upload kalau enggak itu ya gak apa-apa jadi SKnya aja terus ini misalnya gak ada CLTN atau dia sudah sesuai ini udah penetapan doang misalnya belum aktif sampai sekarang nih sedang CLTN yaudah langsung aja data saya sudah sesuai nanti dia langsung hijau gitu nah ini juga catatan Bapak Ibu yang punya pegawai sedang CLTN yang walaupun CLTN tetap harus mengisi PDM ya Mas Daus ya jangan sampai nanti dia masuk tiba-tiba tersetet di BKN tidak aktif ya karena dia tidak mengikuti PDM ini menjadi bagian yang perlu juga diinformasikan ya yang sedang CLTN kan dia gak aktif ya gak ada sosialisasi atau apa mungkin perlu diinformasikan yang masih CLTN atau perpanjangan CLTN seperti itu kalau yang pemberhentian sementara juga ya Mas ya kalau untuk yang terhasilnya lagi itu yang gak aktif yaitu mekanismenya melalui pengaktifan ya secara alur layan kepegawainya ya baik nanti mungkin ke SKT atau ke unit DKN yang lain misalkan di kantor regional terkait dengan beberapa data-data yang butuh persetuan dari kantor regional oke kira-kira dari sini ada ini gak yang perlu kita ini lagi review lagi mungkin finalnya Mas ini kan yang belum kita munculin nih nanti tombol final ya ya nanti di sini memang ini masih belum ada ya kalau semua sudah 12 dari 12 nanti akan ada tombol semacam kayak konfirmasi selesai nanti dari tombol itu apa-apa bisa klik dan akan mengirimkan ada trigger mengirimkan bukti PDM ya ke email nanti juga masih ongoing nanti kalau sudah oke tinggal akan muncul di sini tombolnya dan Bapak Ibu tinggal klik saja dan nanti akan mengirimkan file dokumen bukti telah mengikuti PDM ke email kenapa ke email karena ya karena biar nanti dokumennya bisa dibuka kapan saja ya kalau misalkan itu menjadi eviden Bapak Ibu dan nanti ini kalau misalkan PDM-nya pun sudah selesai di suatu tahun 2022 nanti misalkan Bapak Ibu masih telah memiliki dokumen yang masuk ke email sama halnya ini seperti vaksin ya vaksin kan juga dikirim ke email juga dokumennya itu sih oke itu aja dulu nanti kalau ada beberapa permasalahan yang kami mungkin tadi kelupaan belum menginformasikan bisa kami tambahkan kembali dan kami juga akan bahas di slido ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati